Halo teman kece, kali ini ketemu lagi sama Kak Ima dan kita akan membahas tentang karakteristik sosial media. Kalian pasti sudah akrab ya dengan sosial media, siapa sih yang tidak kenal sosial media sekarang? Bukan karena hanya tuntutan zaman, tapi juga tuntutan pembelajaran, apalagi setelah kita mengalami pandemi ya. Kita mengalami proses pembelajaran jarak jauh atau daring, dan bisa melibatkan banyak sosial media dan platform. Apa sih makna sosial media untuk pelajar? Nah, makna sosial media kita cari tahu di Google dulu ya. Ketika kalian mengetikkan kata kunci sosial media meaning, artinya adalah websites and applications used for social networking. Atau website dan aplikasi yang digunakan untuk berjaring sosial. Nah, pada masa saat ini, jajaring sosial itu tidak hanya pertemanan saja ya, tapi juga bisa menghubungkan pelajar dengan gurunya, atau pelajar dengan pelajar yang lain, dan sekolah-sekolah yang lain. Jadi, kalian bisa menggunakan sosial media juga untuk pembelajaran. Apa saja karakteristik sosial media? Yang pertama, sosial media harus efisien. Maksudnya gimana? Nah, dengan sosial media ini, pesan bisa disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke berbagai banyak orang. Contohnya, pesan melalui SMS atau WA, ataupun internet. Kalian juga bisa mengirim satu email untuk banyak orang ya. Jadi, itu lebih efisien menggunakan internet atau sosial media. Yang kedua, karakteristiknya adalah tak terbatas. Nah, globalisasi bisa diraih dengan mudah dengan adanya variasi atau ragam sosial media. Pesan yang disampaikan bisa bebas tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Gatekeeper itu adalah filter atau orang yang harus meneruskan pesan-pesan kamu. Jadi, sekali kamu klik pesan, kalian bisa menyebarkan pesan itu secara tak terbatas. Tidak melalui seseorang atau approve dari seseorang atau sesuatu yang disebut dengan gatekeeper. Apapun aplikasinya, kalian tetap bisa menggunakannya dengan tak terbatas. Bisa sampai ke luar negeri, bisa sampai di ujung dunia manapun. Kalau kalian ada dalam satu aplikasi, kalian bisa menjangkau dan itu tidak terbatas. Karakteristik yang ketiga adalah cepat. Nah, pasti nih kalian bisa menggunakan sosial media untuk menghemat waktu. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. Daripada kalian harus mengirim lewat pos atau mengirim mungkin lewat telepon. Nah, dengan sosial media ini bahkan lebih cepat. Telepon kadang ya, kalau misalnya ke luar negeri, pasti ada hambatan melalui operator telepon dan lainnya. Tapi dengan sosial media, kalian bisa menjangkau dalam hitungan real time yang tepat dan cepat. Hal ini karena jaringan internet lebih global, jadi semua internet ini terhubung di seluruh dunia. Kalian bisa dengan cepat mengakses dan mengirim pesan. Karakteristik yang selanjutnya adalah bisa diatur. Maksudnya bagaimana? Nah, kalian ingat ada setting ya di setiap akun sosial media. Jadi, kalian bisa atur siapa penerima pesannya dan menentukan waktu interaksi. Kalian bisa mengatur ingin mengirim pesan bisa dijadwalkan. Kalian juga bisa menyesuaikan dengan time zone kalau kalian mengirim pesan ke luar negeri. Dengan begini, penerima pesan atau pengguna dapat melakukan multitasking yang terkelola. Jadi, kalian bisa melakukan hal-hal lain sambil lalu memberikan pesan atau mengirimkan hal-hal yang kalian berikan kepada teman-teman. Akurat. Maksudnya akurat, bagaimana sih karakteristik yang satu ini? Sosial media terdapat fitur tanggal yang menandai segala aktivitas. Nah, kalian kalau misalnya mengupload suatu postingan, di situ ada tanggalnya yang sesuai. Kalian tidak perlu meng-set tanggalnya, di situ sudah real time. Kalian bisa melihat tanggal dan menggunakannya sebagai timeline. Fitur ini membuat sosial media dijadikan tempat menyimpan memori, baik grupa foto, video, tulisan, atau tugas. Nah, kalau misalnya tugas guru memberikan kalian, mengharuskan kalian mengupload di sosial media, kalian akan tahu itu karena tanggalnya tertera dengan otomatis dan akurat. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton!